Jangan komen, jangan komen, jangan di komen dulu ya Selamat datang lagi di kamar gue, di Kamarama Gue, ya kalau kalian lihat, gue ini sebenarnya sweater gura dari Hololive Hololive Inggris kalau nggak salah Tapi begini, gue nggak terlalu nonton Hololive atau VTuber secara berkala Karena ya gue cuma seneng aja ngeliatin VTuber-VTuber ini main suatu game gitu loh Kadang-kadang gue tonton, kadang-kadang nggak Ini karena temen-temen gue yang nge-share gitu loh Nge-share, temen komunitasnya nge-share Jadi gue kebawa, jadi gue kebawa, oh ngeliatin aja Yang nggak sampai super chat juga gitu loh Cuma subscribe doang Dan salah satu yang gue suka ya, gura Kebetulan karena, dan karena gue suka, apa namanya Bentuk sweaternya dia sih, lebih tepatnya Dan gura kadang ada cabak juga kan ya Belakangan yang terakhir-terakhir, gue nggak tau Shailili itu termasuk Hololive atau bukan ya Coba kasih tau, Iris juga gue ke belakangan ini sering-sering keluar Di Youtube gue, jadi sering gue tonton juga Nah, Hololive Indonesia Itu ada satu yang gue suka Kureiji Oli Kureiji Oli Gue suka banget sama dia karena dia feel talented Keren banget cara dia membawakan Apa namanya Streamnya Jadi lucu gitu, ngeliatnya lucu dan apa namanya Lively gitu, dengerin dia Ini apa namanya, dengerin dia Jalanin, apa Stream Nah Hari ini temen gue juga Waktu video ini dibuat, lebih tepatnya ya Temen gue nge-share Nge-share Hololive Indonesia Gen 3 Gen 3 Liat ya, kita liat ini apa namanya Reveal-nya, reveal-nya, reveal-nya Oke, ini dia Ready to save the day Hololive Indonesia 3rd gen debut PV Oke, kita liat Check out legend Vestiasi, waduh penceng banget ya Kaila Kovalska Reinshaman Kanairu Tapi untuk sebagian orang Mereka adalah pahlawan Tersenyaman apa ini Apakah ini takdirku yang baru Coba-coba gue pause Vestia Zeta Height 155 cm Birthday Kita tusun aja dulu Kita tusun aja dulu Oke, menempat kembali diriku Kaila Kovalskia Aku berita karena aku pantas jadi Rain Master Rain Master Kobo Kanairu Udah itu aja Oke Kita mundurin, kita mundurin dulu Kita mundurin, kita liat karakternya satu-satu ya Biasanya gue nyebut apa-apa Dissect apa namanya Karakter ini apa Karakter Genshin Sekali-sekali kita coba yang lain Kayaknya ada reveal ini-nya Ntar Loh Oke Vestia Zeta Jadi kemarin gue sempat share Di apa namanya Di ini Sempat di-share sama temen-temen gue Di apa Di Di apa namanya Di grup Dan banyak yang ngomong Kayak catching ya Kayak catching Kayak karakter Kayak karakter Arknight Bahkan ada yang sempat ngomong juga Tingginya 155 Birthday-nya 11 Juli Cancer berarti Zodinya Cancer Anggota ketujuh Unit-unit Arsip Rahasia Yang Misterius Dan Kikuk Oh Kikuk Oke Kini dia sedang menjalani Misi Solo di dunia virtual Yang sepertinya Akan mengubah takdirnya selamanya Desainnya keren sih Abu-abu Gue kayak ngeliat karakter Arknight loh Entah Oh Ketutupan ya namanya ya Coba gue naikin lagi Nah Nah Lebih keliatan kan ya Oke Vestia Zeta Lucu 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 Oke Kita liat Next karakter Bentar Sampai keliatan ini Belum Nah nih Blacksmith Kaila Kovalskia Tadi gue sempat ngomong Gue suka keribet ngomong Kovalskia Oke Kovalskia Pandai besi penuh ambisi Tak dapat berdiam diri Bengkel pandai besi gurunya Tak lagi merasa Bengkel pandai besi gurunya Tak lagi terasa menantang Hingga ia memutuskan Untuk berkelana Mencari material langka Ini Kaila Bodinya oke ya Keliatannya penguin gak sih Banyak yang ngomong Apa namanya Ada di grup organ Di grup Banyak yang ngomong Kayak penguin Kayak penguin Kayak penguin Ini emang Agak kayak penguin sih Apa namanya Kostumnya ya Gue belum liat fullnya Tapi gue tadi udah cek Youtube Nya sudah Youtube channelnya Sudah ada Mereka ini udah ada Satu-satu Nanti kita cek juga Ini yang terakhir Oh Tadi Kovalskia 30 Juli Agustus Agustus 30 Agustus Oke Oh 173 Tinggi juga Oke Yang terakhir Rain Shaman Kobo Kanairu Tinggi 150 cm Birthday 12 Februari 12 Februari Mencerminkan Aquarius Gadus Permainan Permainan Kata Kobo Kanairu Lucu sih Lucu Lumayan pendek Anaknya 150 cm Dan ini Despite keliatan bulky Badannya tipis Ini tuh Badannya aja gede Karena mungkin kan Dia apa namanya Rain Shaman Apa namanya Pawang Hujan Pawang Hujan Ini jadi Rain Shaman Kebetulan Pas lagi Pas video ini Dibuat Lagi trend Soal Pawang Hujan Di JP Motor Di Mandalika Jadinya Ini jadi sorotan Ini lumayan jadi sorotan Jadi Hah Kobo Kanair Pawang Hujan Jadi Jadi sorotan Kobo Kanairu Gue gak tau Akan dipanggil Apa Kobo Atau Kanai Gak tau Atau Kobo Kanair Langsung kayak gitu Tapi ini keren Ini apa namanya Desainnya keren Salah satu desain yang keren Dan apa namanya Mungkin kayak Jasujan Kayak gue ngomongin Agak lebar Mungkin kayak Jasujan Jasujan kan Kesan kan agak Membuat badan Jadi agak bulky Gitu ya Oke Sekarang Coba kita lihat Satu persatu Ininya Apa namanya Channel Youtube nya Oke Ini dia punya Vestia Zeta Gue udah subscribe Kita lihat Like dulu Kesannya Misterius sekali ya Keren juga Keren Oke Kita lanjut Ini channel nya Kaila Kovalskia Like dulu Bener-bener kayak Kayak penguin ya Putihnya di tengah Tapi kayak Pake Pake baju Cina Apa namanya Congsam Congsan Gitu Terus pake jaket Jacket trench coat Yang panjang Jadinya Keliatan kayak Ini warna putih Terus ini Pake trench coat Panjang Jadi kayak penguin Memang Keren sih Keren Keren Kita lanjut lagi Kobo kan airu Kobo kan air Again Permainan kata yang Bagus banget Kita lihat Oh Dia pake Oversize ya Bajunya ya Jadi tangannya Gak Gak keliatan Ini Jaketnya Sampai Nutupin Oh Badannya sebenernya Kecil Iya Kayak 50 cm Tingginya Ini lucu sih Jadi badannya Disini Tangannya disini Tangannya mungkin Sampai disini Jadi keliatannya Oversize banget Di atasnya nih Jadi ya kayak Gitu gitu loh Tangannya selalu digigituin Dan dia bawa payung Disini Oh dia lucu sih Lucu sih Lucu sih Lucu Ini lucu Ini lucu Lucu Apa istilahnya Osi Gue kemungkinan besar Jadi Osi nya Kobo kan air Osi gue Kobo kan air Alah Apa sih Ram Udah 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 Jangan dulu Jangan Jangan ngomong Kampai-ampai sana Karena belum tentu Apa namanya Gue sampai Terjumbus gitu Dalamnya Oke Nah Itu dia tadi Tiga Hololife Indonesia Yang menurut gue Desainnya menarik-menarik Semua Kaila menarik Vestia menarik Kobo menarik Kobo atau kan air Gue gak tau nyebutnya Kobo menarik Tapi kalau gue pribadi Gue akan suka Ke Kobo kan air Selain permainan kata Desainnya Dan gue lebih suka Sama feel yang lebih ceria Sebenernya Gue gak tau Vestia sama Kaila Akan diarahin kemana Mungkin Kaila sama Vestia Lebih oneisan Gue gak ngerti deh Tapi apa namanya Secara Secara desain awal Yang ditunjukin Ke kita sekarang Gue Lebih suka Kobo kan air Kobo kan air Kan air lah Kan airu Kan airu Gue lebih suka Lebih suka kan air Sebutnya apa ya enaknya ya Kadang-kadang yang lain Yang lain enak gitu loh Vestia Vestia Atau Zeta Terus Kaila Kaila enak gitu Manggilnya Kaila Kovalskia Kovalskia Masih gampang Begitu permainan katanya Kobo kan air Kobo kan air Atau Kobo Kobo agak aneh Kobo can nanti Terus Kan airu Kanai Kanai san Kanai can Gak tau deh gue Tapi ini Tapi itu yang bikin gue Jadi tertarik untuk Melihat seperti apa Sepak terjangnya Tiga Hololive Indonesia yang baru ini Nah bagaimana dengan kalian Apakah kalian juga tertarik Untuk terjun ke VTuber Nonton VTuber-VTuberan Gue sih Belum terjurumus Segitu dalamnya ya Tapi mungkin Mungkin Gue bisa akan pelan-pelan Nyerempet masuk At least Bisa mengikuti Perkembangan mereka Dan apa Mulai mengikuti juga Apa namanya Perkembangan VTuber-VTuber ini Karena sepertinya Kelihatan menarik Soalnya Kalau ngeliatin obrolan-obrolan Teman-teman Oke Again Bagaimana pendapat kalian Tentang Hololive Indonesia Third Gen ini Terima kasih sudah nonton Kamarama Jangan lupa Like and Subscribe Sampai jumpa Di Kamarama Selanjutnya Pembed Kota Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!